Intro Jadikan kekuranganmu sebagai kekuatan terbesarmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Jumpa kembali dengan Us Agnes dengan materi kali ini Yaitu tentang atletik start berdiri Dalam pembahasan kali ini Us Agnes membaginya menjadi 6 bagian Yang pertama yaitu pengertian dari atletik Yang kedua pengertian dari start Yang ketiga yaitu macam-macam start Yang keempat yaitu jenis lari Yang kelima cabang dari start berdiri Dan yang keenam abah-abah dan teknik dalam start berdiri Kata atletik berasal dari bahasa Yunani Yaitu atlet yang artinya adalah kontes atau perlombaan Yang dimaksudkan perlombaan disini adalah Perlombaan lari, lempar, lompat, dan jalan Induk organisasi yang menaungi atletik yang ada di Indonesia Yaitu adalah PASI Singkatan dari persatuan atletik seluruh Indonesia Pengertian atletik itu sendiri adalah Gabungan dari beberapa jenis olahraga Yang secara garis besar dapat dikelompokkan Menjadi lari, lempar, lompat, dan berjalan Berikutnya adalah pengertian dari start Start merupakan sikap awalan pada waktu akan melakukan lari atau berjalan Biasanya start ini digunakan untuk perlombaan lari Atau jalan cepat di cabang atletik Beranjak di poin yang ketiga Yaitu macam-macam start Macam-macam start yang pertama Yaitu ada start berdiri Yang kedua ada start melayang Dan yang ketiga ada start jombok Yang keempat yaitu jenis lari Jenis lari ini dibedakan oleh Us Agnes menjadi lima Yaitu lari jarak pendek Lari jarak menengah Lari maraton Lari estafet Dan lari gawang Yang kelima yaitu cabang lari dalam start berdiri ini Adalah lari jarak menengah Lari jarak menengah Atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan middle distance Adalah lari yang dilakukan pada jarak 800 meter Jadi pada lari jarak menengah Jadi pada lari jarak menengah ini Menggunakan start berdiri dengan jarak tempuhnya adalah 800 meter Dan yang keenam Ababa dan teknik dalam start berdiri Dalam ababa start ini ada tiga Yaitu bersedia, siap, mulai Bisa mulai, bisa ya Nah itu tadi tentang start yang ada di dalam lari jarak menengah Pada posisi bersedia Yang pertama letakkan satu kaki terkuat di belakang garis start Yang kedua letakkan satu kaki lainnya di belakang Dengan jarak satu jengkal Angkat dan angkat tumit sedikit Yang ketiga yaitu kaki dibuka selebar bahu Pada ababa siap Yang pertama yaitu Condongkan badan agak ke depan Dan pandangan ke tanah Yang kedua Posisikan lengan dan tungkai kaki Berlawanan posisi siap berlari Yang ketiga yaitu Ababa mulai Yang pertama yaitu Dorong lengan tangan dan tungkai kaki Dan yang kedua Melangkahlah dengan kaki di bagian belakang terlebih dahulu Jadi ketika ababa mulai ini Maka pelari harus sudah siap bertanding Untuk melakukan lari jarak menengah Nah itu tadi Beberapa penjelasan tentang Start berdiri yang ada di dalam lari jarak menengah Jadi usah aku simpulkan kembali Bahwasannya lari jarak menengah ini Menggunakan start berdiri Dan jarak tempuh 800 meter Sedangkan ababa-aba yang digunakan Ada tiga yaitu Bersedia, siap, dan mulai Demikian penjelasan dari Gus Agnes Mudah-mudahan apa yang sudah Gus Agnes sampaikan Dapat kalian pahami Sehingga kalian dapat mengerti Dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam Olahraga atletik Jangan lupa untuk selalu Solat tepat waktu Belajar dengan giat Membantu orang tua Dan selalu menjaga diri kalian Dari hal-hal yang tidak diinginkan Sekian dari Gus Agnes Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dapat bermanfaat Salam semangat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!